Terima kasih Banyak sekali Amal-amaliyah yang Allah subhanahu wa ta'ala Terancurkan kepada kita Jadi orang pergi haji pada bulan Lahijjah Begitu kita masuk ke bulan Muharram Sebentar lagi kita akan masuk ke Bulan Muharram Bulan yang diriwayatkan Dalam beberapa riwayat adalah bulan Yang sangat Allah sucikan Allah bersihkan dari segala macam Penyakit-penyakit Disini dijelaskan bahwasannya Apa arti Daripada kehidupan kita Menurut pandangan agama Kehidupan kita ini hanya sekedar menarik Dan mengembuskan nafas Tidak lain dari hanya itu Tetapi ada orang-orang Yang terkumpul di dalam Tanah Mereka sebenarnya masih Jangan sekali-kali kau mengira Bahwasannya orang yang berjuang Di jarak Allah Itu dalam keadaan mati Dikumpulkan hidup Balahya Innalabdihid Yuruzamun Tetapi mereka Diberikan riski Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana dengan diri kita Kita yang masih dalam keadaan Napas Berjalan di atas Buka putih ini Ketika kita menjauhkan iman Artinya kita sudah mati Beda hal dengan Perjuang-perjuang Allah Para syuhada Syuhada Allah Yang berjuang di jalannya Mereka sudah Diberi mati Dikumpulkan di dalam Tanah Mereka sebenarnya Dalam keadaan hidup Balahya Balahya Yaitu Ada seorang Nabi sahabat Yang bernama Abu Musa Ash'ari Bumbu Masroh Pada waktu itu Di susah genderan Ada irah sekarang Dia mendapatkan surat Dari Kali Pak Umad Lalu surat ini Terlihat agak ganjal Pas dilihat Gak ada tanggal Oh Islam belum di tanggal Akhirnya Jadi Nabi Umad Mengumpulkan para sahabat Dipumpulkan lagi Satu sidang Untuk menentukan Penanggalan Islam Ada seorang sahabat Yang bilang Oke Penanggalan Islam Kita tentukan ketika Rasulullah lahir Ada lagi yang bilang Penanggalan kita tentukan Ketika Rasulullah hijrah Yaitu Saran daripada Sayyidina Ali Dan Tukari Lalu yang diberikan adalah Saran daripada Sayyidina Ali Dan Tukari Penanggalan awal Bulan Muharrab Ditentukan Mulanya ketika Rasulullah hijrah Dari Mekah Madinah Tahun Tersebut Itulah Tanda Dimana Para sahabat Menyimpakati Daripada Saran Sayyidina Ali Bintar Bukalim Untuk Menetapkan Bulan Muharrab Adalah Bulan dimana Rasulullah Pertama kali hijrah Dari Mekah Ke Madinah Ada beberapa Kisah Yang mana Bulan Muharrab Ini adalah Bulan yang sana Nasya Kalau kita Membuka Lembaran Lembaran Sejarah Di bulan Muharrab Ini ada Beberapa Peristiwa Allah Subhanahu Dia dengan Sayyidah Hawa Dan diterima Tawad beliau Selama 40 tahun Dalam Berapa Riwayat Ada yang mengatakan 200 tahun Nabi Allah Adam Keliling Dunia Untuk mencari Kekasih Sayyidah Hawa Tidak ketemu Dan ketemunya Pas Bulan Muharrab Dengan doa Yang selalu Dipanjakan Allah Kami telah Mendolikan Dari Kami sendiri Jika tidak Kau Ampuni kami Merahmati kami Kita melihat Kami menjadi Orang-orang Yang sangat rugi Doa Yang selalu Dipanjatkan Selamat menikmati